Nah teman-teman balik lagi teman-teman di channel FGR Gaming Space nih teman-teman Disini gue lagi pake Toyota Agia nih teman-teman Keren banget mobilnya ini Ini kecil-kecil cabai rawit nih Jadi bisa buat nyelip-nyelip ya Gimana gitu kan Nih pokoknya kita bakalan seru-seruan lah ya Soalnya minggu lalu itu kan gue pake yang Kejang Innova tahun 2012 nih teman Mungkin kalian belum ada yang nonton Atau mungkin yang baru buat mampir ya Bisa cek aja di playlist Itu udah ada videonya Nanti ya ini gue cuman apa ya Pengen aja sih teman-teman pake mobil pribadi Soalnya kan kalo misalkan gue pake bis ataupun truck doang Itu kayaknya boseng gitu ya kan Nah daripada kelamaan ya kan nih Nih kita langsung seru-seruan aja sore ini nih Kita langsung lanjut aja ya ke videonya Nah teman-teman sekarang kita udah masuk lagi teman-teman Di dalam game nya nih teman-teman Gue sekarang lagi pake mobil Toyota Agia Ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman Dan di atas itu kayak mungkin kayak barang gitu ya kan Nah ini gue dari kota yang gak ada namanya ini teman-teman Tapi gak apa-apa lah ya Mungkin disini nih siapa nih yang punya mobil Agia mungkin Atau yang ya yang baru beli Agia bisa komen aja di bawah teman-teman Nah ini keren abis kita mungkin bakalan ngeliat-liat dari animasi 1, 2, 3 Sama bagian dalam mobilnya kayak gimana nih teman-teman Daripada kelamaan ya kan Mending kita langsung cek aja untuk animasi ke 1, 2, sama 3 nya nih teman-teman Langsung liat nih untuk animasi ke 1 nya dulu ya Nah animasi ke 1 itu dia ngebuka pintu supir gitu teman-teman Nih kalian bisa liat nih teman-teman ya Tuh Dan untuk animasi keduanya itu Di bagian depan juga sini Nah dia itu kayak nutup spion gitu ya Jadi spionnya ini otomatis gitu ya kan Gak manual pake tangan gitu loh Enggak gitu loh Jadi dia itu otomatis tinggal pencet doang dari tengah nih Kayaknya ini tipe tertingginya nih dari Agia nih teman-teman Dan untuk animasi ketiga nih kalian bisa liat nih Ini di bagian kaca mobil ya Nah dia ini ngebuka kacanya gitu Tapi 4 pintu dari pintu depan, pintu supir ya Pintu supir, pintu penumpang depan sebelah kiri Pintu belakang, kanan, kiri juga kebuka semua teman-teman Nah daripada kelamaan ya kan Mending kita langsung cek aja di bagian dalam mobilnya Kayak gimana nih teman-teman Langsung masukin aja kali ya Nah ini udah masuk nih teman-teman di dalam mobilnya Jadi di bagian setir itu ada logo Toyota Namanya juga mobil Toyota Agia Dan di kiri spion oke lah ya Untuk speedometer kayaknya hampir sama Soalnya karena gue gak pake Karena gue juga gak punya Agia gitu kan Mungkin yang punya Agia nanti bisa komen di bawah Menurut kalian speedometer ini sama atau enggak nih teman-teman Kita cek dulu untuk speedometer aktif atau enggak ya Nah speedometernya udah jelas pasti aktif gak mungkin Kalau misalkan gak aktif ya kan Biasanya gede banget itu loh Tapi ini sayangnya kayaknya di spion belakang Nah ini kayak ketutupan gitu atau mungkin kayak gak aktif gitu Spion belakangnya gue juga gak ngerti teman-teman Mungkin yang udah pake nanti bisa komen di bawah Menurut kalian mobil ini karena spionnya ini Kenapa nih spion tengahnya nih ya kan Daripada kelamaan nih Mending kita langsung bawa jalan aja mobilnya Kita keliling-keliling teman-teman di daerah pulau Sumatra ini ya kan Langsung mundur yuk Langkat Wah ini kenceng banget nih pas mundur Oke Buka spion aja kali ya Nah biar enak Ini gak usah nyalain AC biar irit ya kan Bahan bakarnya biar irit gitu teman-teman Ini biar irit loh ya Bukan pelit Jati Kita nyebrang dulu Awas dari kiri takutnya ada mobil ya Kiri kosong Wih ada truck Nah sip Langsung bawa jalan yuk Mantap banget nih bawa Agya Ya namanya juga mobil pribadi Jadi setirnya agak sensitif Ya pelajar sih ya Soalnya kalau gak salah minggu kemarin itu kan Gue pake yang Kijang Innova tahun 2012 Juga Setirnya lumayan agak sensitif juga teman-teman Jadi kalau dibelokin tuh langsung belok gitu loh Beda banget gak kayak mode bis ataupun mode truck Yang agak berat kalau belok Jadi harus berapa kali puteran dia baru belok gitu teman-teman Ya wajar sih namanya juga mobil pribadi kan beda gitu kan Sama bis ataupun truck ya kan Ini mobilnya juga lumayan kenceng Sama kayak yang waktu Kijang Innova tahun 2012 kemarin Yang waktu gue bikinin minggu lalu itu ya Nah mungkin buat yang belum nonton nih Nanti bisa cek aja di playlist teman-teman Itu ada playlist ya Nanti bisa dilihat aja buat yang Kijang Innova Ini rame banget Ada Eka Ada Sinar Jaya Ada Purna ya Satrans juga Suspensi ya standar mobil pribadi teman-teman Gak kayak bis ya Mungkin kalau bis lebih gak berasa Kalau mobil pribadi agak berasa nih teman-teman Buat suspensinya Yang penting mah jalan-jalan aja udah lah Gak usah kebanyakan ngomong ya kan Wah tripnya jauh banget nih teman-teman Turunan Depan ada Sinar Jaya Ini Sinar Jaya kenapa bisa nyasar sampai Sumatera begini ya Rame traffic Jadi mulai agak kayak patah-patah ya Untuk pengereman dia kayaknya gak langsung berhenti teman-teman Cover tag Semoga aja sih dapet ya ini 1 bis apa 2 bis lah ya Satu bis kayaknya dapetnya Kalau 2 bis gak mungkin depan belokan Hampir aja rempe truck Over tag kosong Kirain bakal ada mobil Balik lagi langsung Ini mobil minimalis tapi Apa ya Buat Nyelap-nyelip tuh enak banget teman-teman Soalnya kalau pakai bis kan Kita gak bisa langsung motong ya Jadi harus bener-bener ngambil jarak dulu teman-teman Wah udah sore nih Kayaknya udah pernah nyalain lampu teman-teman Ini perjalanan malam nih teman-teman Kebagiannya nih Kita nyalain lampu Nah biar terang ya Busit belum update-update ya Ke V3.7 Gak tau ini kapan update ya teman-teman Sinar aja ya Kita over tag Lumayan Satu mobil bis Sub indo by broth3rmax Waduh kayaknya nyenggol nih tadi Iya bener nyenggol teman-teman Gue terlalu Kebanyakan kanan ya tadi ya Jadinya yang gue lebih Nah teman-teman sekarang kita udah sampai di jalur apa Ini kayaknya kayak jalur Ah ini yang biasa gue lewat nih Jalur apa jalur alternatif gitu ya Yang sampai ngeblibet-blibet gue ngomong teman-teman Uh ini parah juga nih suspensinya nih Berasa banget teman-teman tuh Coba kita aja di luar Nah ini harus bener-bener pulang-pulang ini Kalau enggak ya Bisa-bisa pada mual yang di dalam ya kan Tuh berasa banget tuh suspensinya teman-teman Beneran ini berasa banget loh ini Wah ini kita numpang istirahat aja Kayaknya dirumah ini ya Numpang istirahat Ah Nah teman-teman Jadi sampai disini dulu aja nih Video gue sore ini teman-teman Mungkin nanti kelanjutannya Gue pake mobil yang beda Nah bisa komen aja nih Gue pake mobil pribadi Apalagi nih teman-teman Ya kan Nah ini keren banget nih Gue pake Toyota Agia teman-teman Nah ya kan Mungkin deh kalian nih Yang punya Agia Bisa komen di bawah teman-teman Sama satu lagi Gue mau ngingetin Buat kalian yang baru banget Gabung di channel ini Jangan lupa buat pencet tombol subscribe Jangan lupa juga teman-teman Buat aktifin loncengnya ya Jangan lupa like share and komen juga Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Tetap stay tune channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya